Erupsi Gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat terjadi pada minggu sore pukul 14 lewat 41 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pemirsa erupsi Gunung Marapi 3 Desember lalu yang menelan korban jiwa hingga 23 orang menjisakan duka mendalam bagi keluarga. Sebanyak 23 pendaki meninggal akibat erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimodakan urusan-urusan dan selalu dilindungi dari selama rambaya di dunia ini. Oh iya sebelum gue mulai segmen tiba-tiba ini gue mau ngucapin lagi duka yang terdalam ya buat pendaki-pendaki yang waktu itu terkena musibah atau bencana di Gunung Marapi sumber. Gue sebagai pendaki juga ya ikut merasakan lah apa yang gimana kalau di posisi mereka saat itu gitu ya. Nah sekarang gue kedatangan seorang pendaki ini. Salah satu pendaki yang waktu itu ada sewaktu Gunung Marapi itu erupsi. Langsung aja kita panggil Bang Bebe. Jadi Bang Bebe ini jauh-jauh dari Riau. Bro datang kesini bro. Lu ini anak Mapala apa? Pendaki biasa apa gimana? Iya bang kebetulan saya dari Mapala. Dari Mapala? Lu sebutin gak sih Universitas? Dari mana Mapala? Mahasiswa Pecinta Alam Bersama Lestarikan Alam Raya. Itu Mapala Batara dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Oke. Nah kita langsung aja lah ya karena gue penasaran juga. Waktu itu lu naik ke Gunung Marapi itu dalam rangka apa nih? Kegiatan kah atau emang lu sama temen-temen lu kah naik? Ya kebetulan kalau untuk yang pas kejadian Marapi erupsi kemarin itu memang betul pure kegiatan dari Mapala itu sendiri Bang. Oke. Berapa orang waktu itu naik? Kebetulan kami satu tim itu ada 10 orang pendakian bersama. 10 orang? Iya. Cowok-cewek berapa-berapa? Cowoknya cuma berdua. 8 orang cewek. Nah coba lu ceritain deh. Awal mula. Awal-awalnya pasti ini dong. Lu gak ngerasa ada yang aneh-aneh dong pas naik ya kan? Lu naik itu bersepuluh. Gimana ceritanya tuh dari awal? Jadi sebenarnya ada mungkin anehnya ketika udah kejadian ya Bang jadinya ya. Udah kejadian. Nah soalnya waktu awal-awal rapat itu sebenarnya saya sendiri pengen gak ikut. Karena kebetulan baru beberapa bulan sebelum itu saya udah naik Marapi. Oke. Nah di saya itu sendiri pengennya gak naik gunung yang sama dua kali. Oke. Nah jadi pada waktu rapat itu saya udah itu tapi akhirnya saya memutuskan untuk ikut gara-gara saya mikir lagi kan di anggota yang 10 orang ini cuman saya yang pernah. Jadi harus ada yang dampingin mereka buat naik ke sana gitu kan. Nah pada saat rapat itu juga sebenarnya keputusan pertama itu dari adik-adik yang mau ini kan kegiatan mereka nih adik-adik yang baru. Mereka mintanya itu tiga hari dua malam. Jadi seharusnya itu estimasi kegiatan kami itu sampai di tanggal empat. Oke. Tapi gimana caranya akhirnya setelah dirundingkan dan saya juga yang merundingkan itu ke mereka biar kegiatannya dua hari satu malam aja. Oke. Jadi sebenarnya kalau kegiatannya sampai tanggal empat ya gak tau lah ya gimana ya. Tapi emang baiknya sama Rapi itu berapa hari ini sih pendakihan sih? Kalau yang sekarang ini memang diusulkannya sekarang cuman dua hari satu malam. Dan itu juga yang saya kasih untuk logika ke adik-adik itu kenapa mereka mau akhirnya dua hari satu malam. Karena kan di Marapi sendiri agak susah air. Oke. Dan juga untuk lokasi tempatnya yang mau didatengin di Marapi itu gak banyak. Cuman paling ke puncak doang gitu kan. Jadi akhirnya terjadilah kegiatan itu. Di tanggal satu itu saya dengan saudara saya yang laki-laki itu berangkat duluan karena kebetulan kami pakai motor. Lalu yang berlapan itu nyusul pakai mobil di malam harinya. Sampai di sana kami nginap di posko BKSDA. Itu base game? Ya. Nah di sana. Terus estimasi kalau di jadwal kami itu di jam sembilan kami seharusnya udah naik. Tapi ada kendala juga. Jadi akhirnya kami naik di jam satu. Entah kenapa juga selama pendakian sebenarnya mood saya kurang bagus sih Bang. Jadi saya jarang ngomong juga sama anggota-anggota yang lain gitu kan. Biasanya saya suka ngajak bercanda sama adik-adik itu. Tapi jadi kayak lebih banyak diam gitu. Nah sampai pendakiannya cukup lancar. Tapi mungkin karena memang dari ke-10 orang itu yang sering mendaki itu cuman beberapa orang. Dan ada yang baru pertama kali mendaki itu 5 orang. Jadi memang agak lambat. Dari estimasi biasanya kalau Gunung Marapi itu 6 jaman lah. Ini jadi sekitar 7 jaman. Kami sampai ke puncak itu di sekitar jam 7. Oh ini udah sampai sampai di puncak nih? Iya. Eh bukan di Cadas. Oh tempat kem. Tempat kem. Mau ngebangun kem. Sekitar jam 7 malam. Dan itu posisinya udah hujan. Lagi hujan. Hujan? Iya hujan. Jadi memang agak beda sih dari yang pendakian saya sebelumnya itu. Di pendakian yang ini lebih banyak hujannya. Biasanya yang hujan itu antara pos ini dari warung pertama ke warung kedua. Ada warung sana? Bekas warung lah. Udah gak ada lagi yang jualan soalnya. Oh tapi pas itu naik tutup. Udah gak ada lagi yang jualan. Pokoknya di Gunung Marapi itu ada 5 lah total warungnya sampai ke atas. Tapi ini full dia sampai ke atas hujan-hujanan. Jadi kami memang ngebangun kem itu juga hujan-hujanan. Posisi hujan-hujanan ngebangun kem jadi agak dinginan lah kan yang lain. Jadi setelah betul-betul ngebangun kem kami langsung masak. Setelah masak makan langsung tidur. Tapi ada satu anggota tim itu yang gak tidur. Namanya Nolianus yang cowok satu lagi. Kebetulan dia saudara kita dari Papua. Jadi fisiknya memang lebih power ya dia. Jadi kami kecapean dia gak. Itu dari Papua? Iya dia mahasiswa juga. Emang kuliah di universitas? Iya oke. Kebetulan seangkatan dengan saya juga di Mapala. Bukan mah itu dari sini ke sini pak. Keren keren keren. Terus gimana? Iya jadi waktu kami udah istirahat itu dia gak langsung istirahat memang. Dia main-main dulu ke tenda-tenda sebelah. Jadi agak lama. Agak gimana ya jam-jam 2 itu rame nih pas kami udah tidur. Dia teriak-teriak kayak mau bangunin kami. Ternyata itu di luar tenda kami itu ada binatang. Pertamanya dia bilangnya itu mungkin gara-gara dia orang sana ya. Di sana itu kan gak ada harimau ya. Jadi dia bilangnya itu ada anjing. Ekornya panjang gitu. Kami diem aja dalam tenda. Kami gak notice apa segala macam kan. Setelah pagi-paginya itu dia baru bilang ada harimau. Terus ada beruang. Beruangnya sempat juga kami kedengeran dia ngacak-ngacak. Kayak apa namanya? Kompor dan nesting kami gitu bang. Ini beruang beneran? Iya beruang. Karena dilihat juga sama temen-temen yang tendanya di atas gitu. Dan itu yang ekor panjang itu, itu harimau. Tapi dia bilang anjing. Iya dia bilangnya anjing. Ekornya panjang gitu ya kan. Gak pernah lihat juga dia mungkin. Jadi gitulah sampai pagi. Jadi pagi-pagi itu sekitar jam 5 lah kami bangun. Jam 5 kami bangun. Terus masak jam 6 kurang kami mulai summit. Nah yang pertama paling atas itu dia juga, Noli juga. Karena dia memang fisiknya paling kuat. Saya di belakang untuk nemenin adik-adik yang baru. Kami sampai di Tugu Abel sekitar jam 6.30. Oke. Di Tugu Abel. Posisinya itu beda dari saya juga waktu pertama ke Marapi. Karena kabutnya lebih banyak hari itu. Oh pagi itu kabutnya tebal. Kabut tebal banget. Jadi gak kelihatan. Dari Tugu Abel itu yang kelihatan cuma Tugu Abelnya. Dan Singgalangnya juga gak kelihatan. Biasanya Tugu Abel itu view-nya pasti Singgalang kalau mau foto gitu kan. Tapi kita tetap lanjutin perjalanan langsung ke arah puncak. Tapi pertama kita ke arah lapangan bola dulu. Karena kebetulan kegiatan juga ya dari adik-adik itu. Mereka butuh dokumentasi juga. Jadi setiap tempat itu difoto. Jadi mereka sempetin juga tuh ngefoto ke Kawah yang paling deket sama lapangan bola. Lapangan bola itu yang Edelwis bukan sih? Bukan. Edelwis itu keseberang puncak Bang. Oke. Lapangan bola ini yang dia tempatnya luas banget dia. Lapang gitu. Biasanya kalau dulu-dulu itu tiap 17-an Agustus disitu pacarannya. Oke. Nah jadi habis dari foto di Kawah itu. Lanjut tuh kami ke puncak. Di puncak sekitar jam 7 lewat lah kayaknya. Nah jadi kami di puncak itu bareng ada 2 orang cowok yang barengan juga naiknya kemarin. Di kondisi puncak waktu itu aman? Nah setelah kami sampai di puncak itu kabutnya hilang. Oke. Bersih. Jadi kami foto-foto, bebas tuh foto-foto. Kelihatan Kawahnya? Kelihatan Kawahnya. Nah kondisi Kawahnya waktu itu gimana? Yang Kawah ini kan yang paling puncak itu sebenarnya ada 2 lubang Kawah ya. Yang dipoto-fotoin sama adik-adik itu. Yang satunya itu gak ada apa-apa, aktivitas apapun dari Kawah itu. Nah Kawah yang sebelahnya ini lebih rewel. Untuk dari perbandingan juga waktu saya kesana di bulan Juli kemarin itu beda. Dia pada saat kejadian itu Kawahnya ini banyak asapnya. Oke asap. Ngebul asapnya. Dan itu ribut, berisik dia dari dalam. Kayak gimana ya suaranya? Gemuruh gitu ya? Iya gemuruh-gemuruh. Tapi lebih kuat gitu lah, kencang. Agak-agak serem juga dengernya gitu kan. Nah sebenarnya mungkin itu tanda-tanda ya. Soalnya kan beda kan dari sebelum-sebelumnya. Tapi saya sendiri gak terlalu notice itu sebagai tanda. Karena ya saya pernah juga naik gunung di Bromo. Pada saat itu lebih ribut lagi kan dari situ kan. Tapi gak kenapa-napa. Nah gak kenapa-napa. Jadi gak notice gitu bang. Nah akhirnya puas-puasin nih foto di puncak. Buat dokumentasi. Kami mau turun nih ke arah Taman Edelweiss. Buat ambil air. Nah sebelum ke Taman Edelweiss ini kan. Kalau turun itu langsung ke arah kawah yang tadi erupsi. Yang itu yang banyak asapnya. Yang apa rewel gitu. Nah yang ngepul lah. Disitu foto-foto lagi. Banyak yang foto-foto. Saya juga sempat nilik nih ke bawah ngeliat gitu kan. Apa sih yang di dalam gitu kan. Kok gitu. Tapi gak sampai kelihatan dalamnya. Karena memang asapnya itu tebal banget tadi. Oke. Nah jadi agak situ agak santai. Terus kami turun ke arah Taman Edelweiss. Tapi gak semuanya turun ke bawah. Yang turun ke bawah ambil air itu cuma tiga orang. Adik saya yang baru angkatan 2023 berdua. Sama satu lagi yang dampingin anak 2022. Oke. Gak nyampe setengah jam lah kami ambil air. Lalu lanjut lagi kami muterin ke arah satu lagi puncak yang. Puncak antena. Yang ada antena untuk ininya. Oh udah menara sih tuh. Bukan menara sih Bang. Cuman ya ada alat-alat kayak antena gitu. Terus ada itu kan pembangkit listrik tenaga surya itu gitu kan. Nah kami dari sana. Gitu saya sampai di sana. Saya tungguin yang di belakang itu nyampe sana. Mereka nyampe di sana. Saya lanjut lagi ke Tugu Abel. Tugu Abel foto-foto. Dari situ juga saya sempat bilang sama mereka. Gak tau kenapa juga saya tiba-tiba bilang sama mereka kan. Kita turun duluan aja. Saya bilang sama adik saya yang bagian untuk. Masak-masak. Yang koordinator dapur. Kita turun duluan aja habis kita masak. Saya bilang gitu. Jadi akhirnya kami turun duluan. Sama dia bertiga. Kami sampai di tenda duluan. Jadi kami masak duluan. Nah lucunya itu sebenarnya kalau saya gak ajak mereka lebih cepat. Mungkin kami bakal lebih lama di puncaknya Bang. Jadi beruntung banget gitu kan. Tiba-tiba kepikiran buat ngajak mereka biar langsung masak. Jadi mereka nyampe nanti yang lain ini. Udah tinggal makan bisa packing. Jadi kalau saya sama adik-adik itu yang duluan ke bawah itu sekitar jam 10 udah nyampe di tenda. Oke. Saya sempat ambil-ambil buah beri dulu. Beri yang ada di sekitar tenda. Terus kami masak. Gak sampai setengah jam lah kayaknya dari kami nyampe, nyampe lah tim yang lain. Kami agak-agak masih santai lah untuk disitu masak, baru makan, baru packing, packing tenda. Nah pas packing tenda itu sebenarnya lebih parah dari naik saya ini moodnya. Oh lebih gak enak lagi mood. Lebih gak enak lagi. Lebih banyak diamnya dan agak sensitif saya jadinya. Agak-agak merepet lah kalau bahasanya disitu kan. Karena pas lagi packing tenda nih. Jadi akhirnya selesai nih selesai semua. Terus diajakin foto buat foto dokumentasi sebelum turun. Itu memang betul-betul gak ada ngomong lagi saya. Diam aja. Diam aja. Mereka keselupan apa gimana? Mereka notice juga tuh. Jadi mereka gak ada yang berani ngomong gitu kan. Soalnya muka lo udah gak enak. Iya mukanya udah gak enak. Diam aja. Jadi saya di depan jalan duluan. Bareng sama dua orang. Adik saya yang cewek. Namanya Diyah dan Lolita. Temen saya di depan. Karena kan biasa tuh kalau pendakinan rame-rame gak selalu ngumpul jalannya kan bang. Jadi kami posisinya sebagai ranger di bagian yang paling depan. Kami jalan sampai ke warung yang dari warung kelima ke warung keempat. Di warung keempat kami duduk dulu santai nungguin tim yang di belakang. Begitu sampai mereka tim yang di belakang ke kami. Kami lanjut yang bertiga. Nah pas sempat mungkin mereka ya memang mereka agak lama di warung keempat itu. Mereka sempat foto-foto dan buat konten video. Di sana ada pohon yang tumbang. Jadi mereka buat konten video untuk kayak naik pohon, nyebrang pohon gitu kan. Nah ada selang beberapa menit setelah kami ninggalin mereka di warung keempat ini. Itu tiba-tiba kejadiannya. Gimana tuh? Nah jadi tiba-tiba itu kan suaranya kayak suara petirnya bang. Petir? Iya. Kayak gimana tuh? Iya tapi gak terlalu kuat. Dia petir yang pelan dulu gitu. Oh gemuruh masih gemuruh. Ah iya kayak gemuruh gitu kan. Tapi gemuruhnya beda. Kalo gemuruh kan ya oke lah agak gemuruh panjang. Tapi habis gitu kan. Ini gak gak habis. Iya gitu gemuruh terus. Dan itu beda. Nyelekit di kuping. Di telinga ini sakit. Itu pertamanya kan langsung adik-adik saya ini notice lah kan. Bang ada petir katanya. Yang satu si Lolita yang nyebut gitu. Bang ada petir. Nah si dianya nyahut. Bang di atas badai ya katanya. Itu tiba-tiba angin kencang kan. Bang kayak helikopter katanya. Abang tau lah mungkin ya gimana angin yang karena helikopter ya. Iya kayak pohon tuh. Ah iya gitu. Percis banget kayak gitu anginnya. Terus saya diem aja. Saya gak nanggepin dari omongan mereka. Saya diem aja itu saya dengerin. Kayak fokus. Apa sih sebenernya ini? Karena saya gak yakin itu suara petir. Beda gitu kan. Nyelekit di kuping. Kalo petir gak gitu juga. Diem gak nyampe beberapa lama. Terus saya langsung bilang. Ini bukan petir. Ini erupsi. Saya bilang gitu. Abis saya bilang gitu kan. Ayo cepat-cepat turun gitu langsung. Jadi mereka langsung lari ke depan. Itu tiba-tiba berhenti. Berhenti nih mereka. Terus bilang kan. Bang gimana yang di belakang? Katanya kan. Kita susulin gak ke belakang? Katanya kan. Saya langsung larang gitu. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh gitu. Karena posisinya saya yakin juga. Karena di belakang itu juga ada ketua. Ilika dan Noli kan. Bisa lah. Jadi tugas saya nyelamatin yang dua adik-adik saya ini dulu. Posisinya mereka juga anak baru juga. Gimana posisinya biar bisa nunggu tim itu. Yang lain itu ngumpul. Tapi kita ini tetap aman gitu. Jadi saya bilang. Gak. Gak boleh gitu. Ingat prinsip SAR gitu kan. Nah dimana kan kita ini kan. Kalau di mapal itu ada pendidikan dasarnya dulu. Jadi udah tau lah gimana tetap caranya sebenarnya. Untuk manajemen resiko. Jadi ingat prinsip SAR. Saya bilang kan. Kita harus nyelamatkan diri sendiri dulu. Baru bisa nyelamatkan orang lain. Kita jalan dulu. Kita sampai ke warung ketiga. Di sana ada atapnya kan. Kalau warung ketiga itu bisa lebih aman untuk berlindung. Kita tunggu di sana. Oke. Nah itu mulai lari-lari. Tiba-tiba itu saya. Wah apa nih. Beda gitu kan susananya. Seperti di film-film. Sebenarnya. Karena tiba-tiba itu di jalur kan. Jalur sempit nih kan. Ada kayak bukit gini nanti kan. Di sebelah sininya jalurnya gitu kan. Nah. Tapi tiba-tiba pohon-pohon yang di sekitar ini. Yang kayak dilembah-lembah itu. Bertumbang-tumbang. Kena angin tumbang. Kena angin tumbang. Itu pohon gede-gede tuh? Iya pohonnya gede-gede. Segini-seginian gitu kan. Eh ini apa nih gitu kan. Kok aneh gitu filmnya. Eh filmnya. Kejadiannya kayak film gitu kan. Kok bisa pohon tiba-tiba tumbang. Kena angin. Saya lihat ternyata. Ada hujan batu. Oke. Jadi hujan batu. Ternyata batu itu yang nerjang pohon. Saking cepatnya batu itu meluncur. Keliatannya kayak angin yang ngumbangin gitu. Berarti pohon itu kena batu. Tumpang. Iya langsung tumbang. Hancur lah mungkin batu. Itu batu segede apa? Batu-batunya mungkin yang nerjang pohon itu. Kalau saya lihat. Karena dia gitu nyampe di tanah itu. Udah hancur ya bang batunya. Gak gumpel lagi. Kayaknya segede-gede ukuran bola kaki lah. Oke. Nah itu yang sampai ke kita. Itu adik-adik saya ini masih jalannya itu cepat. Tapi belum yang cepat-cepat banget. Nah tiba-tiba adik saya yang namanya Lolita ini. Kena batu di pinggangnya. Batu itu? Gak yang sampai gede banget sih. Paling sekepalan tangan lah. Yang kena ke pinggang dia. Dan itu dia langsung histeris. Langsung teriak. Ah gitu kan. Karena kena batu. Dan itu langsung dia lari cepat banget. Jadi saya yang kewalahan ngejar dia juga. Dan saya takutnya dia jadi cedera kan. Karena lari cepat-cepat. Posisinya gunung Marapi itu jalurnya itu akar-akar. Dan dia terjal juga. Gak banyak lah jalur datar di Marapi itu. Jadi saya takut mereka cedera. Jadi saya sepanjang mereka berlari saya bilang. Aman lol. Aman lol. Kalau capek istirahat aja gitu kan. Saya lebih pikirin. Karena ketika kita safety pasti lebih cepat nyampe ke bawah. Daripada kita lari-lari tapi gak safety gitu kan. Jadi kita tetap lari-lari. Di jalur ketemu sama dua orang cowok. Ini juga barengan sama naiknya sama kita. Ada enam orang tuh yang barengan naiknya. Yang dua pertama yang barengan di puncak. Itu mereka udah turun-tuluan. Terus yang dua ini ketemu di jalur. Nah kebetulan abang-abang ini yang berdua ini satunya itu abang itu keselio kakinya di hari naik kemarin. Jadi dia udah ribet banget itu mau naiknya berdua. Nah kebetulan yang satu lagi yang gak kena, yang gak keselio itu kaki dia itu juga kena batu di dengkulnya. Jadi dia agak susah jalan. Lebih gede dari kepalan tangan katanya kalau kaki yang di kaki dia. Jadi kami bareng juga. Mereka ini udah agak kelimpungan lah gitu. Kayak orang bingung lah jadinya kan. Dismangatin juga lah sama kami sama adik-adik itu. Yaudah bang semangat bang ini gini-gini cerita juga ini erupsi apa segala macam sambil jalan. Nah agak jalan lagi ketemu lagi sama dua orang cewek. Cewek ini juga kenalan kita juga. Mereka anak mapala di UNRI juga Universitas Riau juga. Tapi beda fakultas sama kita. Naiknya juga barengan. Kalau mereka gak kenapa-napa. Jadi kami jalan barengan bertujuh ya jadinya. Bertujuh sampai ke warung yang ketiga. Nah di warung ketiga lah kami duduk. Saya suruh dulu duduk adik-adik saya yang mau minum-minum. Biar mereka bisa relax nunggu yang di belakang. Itu warung ketiga kira-kira berapa MDPL tuh tingginya? Aduh berapa ya? Gak ada juga papan informasi. Oh gak ada di Marapi itu ya? Gak ada. Oke. Jadi susah juga nebaknya dimana. Tapi menurut pikiran itu masih lumayan tinggi apa? Oh masih deket itu masih banyak juga disitu sisa-sisa dari batu-batu itu. Jadi masih nyampe juga hujan batunya kesana. Itu tanah begeter gak? Nah itu kalau di kamenya gak terlalu terasa ya. Kalau saya sendiri waktu kejadian itu gak terlalu notice ada gempanya. Tapi setelah kami ngumpul nih sama yang lain yang di belakang. Mereka itu cerita kalau di atas itu posisinya beda. Beda udah vibesnya sama kami. Karena mereka lebih di atas kan? Lebih dekat ke puncak. Itu setelah petir itu gempa. Gempa yang kuat banget. Sampai begeter begoyang gitu badan mereka. Berhujan batu. Nah kalau dari cerita mereka ini agak beda ya kalau mereka. Jadi pertamanya itu mereka masih sempat ketak-ketawa. Dengar petirnya. Ketak-ketawa. Itu diketawain petirnya. Diketawain sama mereka. Karena mungkin mereka gak peka dan yang ketua. Ya Elika. Cewek kan. Dia itu takut adik-adiknya ini nanti khawatir kalau dibilangnya erupsi. Dia sebenarnya udah paham. Dia udah paham. Itu beda gitu kan. Tapi dia bilang enggak ini gak apa-apa. Kata bebek kalau kayak gini biasa di gunung gitu. Oke. Biasa kok kayak gitu di gunung katanya. Jadi mereka ketawa. Padahal dia tau itu erupsi. Iya padahal dia tau erupsi kan. Nah tiba-tiba hujan batu nih. Dia panik biar adik-adiknya ini gak kena apa-apa. Dia langsung teriak. Mungkin refleks juga kan bang. Lari gitu ya. Dan itu katanya mereka langsung tiba-tiba mencar. Jadi kemana-mana larinya kan. Orang panik gitu kan. Orang panik. Nah mungkin Noli ini liat kan. Aduh ini bahaya nih gitu kan. Terus dia langsung lari tiba-tiba. Ditinggalin nih mereka. Yang di belakang. Yang di depan dia. Dia paling belakang tuh swiper kan. Tiba-tiba dia ke depan. Dikirain sama mereka ini dia ditinggalin. Mereka ditinggalin sama Noli kan. Dan depannya Noli ke depan itu nyari tempat yang bisa berlindung. Ada pohon. Oh dia berlindung di pohon. Iya. Jadi dia nyari pohon itu. Terus gitu adik-adiknya lewat dipanggil. Terus mereka sembunyi dulu di situ. Karena memang pas bagian pertamanya baru mulai hujan batu itu. Di situ hujan batunya masih gede-gede dan banyak bang. Itu sekitar 10 menitan. Baru setelah itu hujan batunya lebih kecil-kecil. Lama itu loh 10 menit. Iya lama. Kondisi begitu tuh. Iya. Kayak lama banget. Terus gimana tuh? Nah akhirnya setelah udah mulai reda baru mereka lanjut jalan sampai ngumpul dengan kami. Itu di warung ketiga kan? Iya di warung ketiga ngumpulnya. Warung ketiga terus jalan. Akhirnya gak lama-lama lah kan. Saya bilang kan udah aman kan semua. Ayo kita jalan lagi. Itu langsung roker saya yang sebagai swiper paling belakang. Sampai di warung kedua kami istirahat juga dulu bentar. Disitu masuk tuh telpon ke ketua. Diteleponin sama abang-abang kita alumni. Mereka khawatir. Karena mereka ada abang itu satu yang nganterin pakai mobil kan. Dia nunggu di bawah. Di pos registrasi. Dia denger lah pasti kan gunungnya kan. Jadi langsung ngabarin ke grup. Jadi diteleponin. Jadi untungnya handphone dari ketua ini aktif. Jadi bisa ngabarin sama yang lain. Kalau kami tuh aman di pos dua. Kira kami lanjut lagi. Dari situ di jalan itu adik saya yang paling anak dua tiga itu kakinya ke seleu. Oke. Dia apa? Tergelincir lah mungkin kakinya ya. Mungkin karena turunnya saking cepat kali ya. Cepet-cepetan jalan kan ke seleu. Jadi dia sampai di papah dulu jalannya sampai ke bawah. Di bawah udah nungguin abang kita. Terus dia digendong ke pos. Itu kita dari mulai dari kejadian sampai ke bawah itu. Satu setengah jam. Dari? Dari posisi kejadiannya. Oke. Nah bukan dari cadas ya bang. Dari posisi kejadiannya sampai ke bawah itu satu setengah jam. Itu cepat banget sih menurut saya. Biasanya kalau untuk dari jarak segitu ke bawah itu dua setengah sampai tiga jam. Berarti larinya benar-benar lari. Iya benar-benar lari. Memang sampai ya gimana lah. Orang panik gitu kan. Saya juga selalu bilang kan. Ini kita harus cepat. Pokoknya kayak manapun harus cepat. Kita berdoa aja dia gak ada erupsi susulan sampai kita ke bawah gitu kan. Kita sampai ke bawah. Dan itu posisinya udah jam setengah lima baru sampai ke bawah. Suri jam setengah lima suri sampai bawah. Padahal prediksi saya sebenarnya karena kami turun jam dua dari cadas. Itu kami bakalan sampai jam enam. Karena saya mempertimbangkan edik saya yang udah mulai kecapekan juga. Mereka baru pertama naik pastinya itu agak lama gitu kan. Tapi ternyata bisa tembus jadi jam setengah lima. Gara-gara cepatnya tadi. Yang saya sesalkan itu sebenarnya di sana itu SOP-nya kurang bagus ya. Buktinya itu kami udah berjarak satu setengah jam dari kondisi gunung itu meletus tadi. Tapi sampai kami ke bawah itu belum ada yang bergerak ke atas untuk melakukan rescue. Ataupun ranger-ranger yang melakukan penyelamatan. Tapi emang di bawah itu base campnya maksud gue kayak gimana sih? Kan biasanya gunung-gunung tuh ada yang base camp cuma seadanya. Kan kalau di Kerinci itu kan ada apa sih nama base camp? Lupa lagi. Pokoknya dia bisa dibilang proper lah gitu ya. Nah kalau di Marapi gimana? Belum sampai sebagus di Kerinci lah ya. Tapi itu udah lebih baik daripada yang saya di bulan Juli kemarin. Karena udah lebih banyak gedung-gedung baru. Dan sistemnya itu ada sistem baru. Yang sistem daftar online dibatasin pendakinya gitu kan. Nah ada di situ orang-orangnya. Dan waktu kami sampai itu sebenarnya udah ada lumayan banyak orang-orang dari BPBD dan orang dari tim SAR. Tapi nggak ada yang melakukan langsung gitu kan. Yang gerak cepetnya lah nggak ada gitu kan. Setidaknya kan kalau ada yang rekan-rekan seandainya mereka itu entah terluka kakinya kena batu apa segala macam di jalan. Itu kan bisa di rescue seharusnya. Seperti adik saya yang kakinya kesel itu sebenarnya jadi memperlambat tim kami untuk sampai ke bawah. Gara-gara kami harus ngurusin adik kami. Sebenarnya bisa ditandu. Cuma kami kan mikirin biar cepat aja. Jadi kami apa-apa aja gitu kan. Kalau mereka cepat kan seandainya bisa untuk bantu. Mentara perlawatan kami kurang untuk melakukan rescue gitu kan. Karena creepernya nggak untuk itu. Paling cuma bawa P3K gitu kan. Terusnya bisa dibuatkan tandu. Tapi nggak bisa. Tapi mereka ini lama gitu. Jadi agak kesel di situ. Dan rekan-rekan yang lain juga keluhannya sama sih itu. Tapi pas lu, nih ini kita balik lagi ke awal ya. Pas lu nyampe nih di basecamp. Itu rame? Rame. Berarti banyak yang mau naik ya? Iya banyak. Itu lu liatnya yang mau naik nih mapala semua apa? Enggak. Ada orang-orang biasa juga? Banyak kan orang-orang biasa sih bang. Banyak mahasiswa sih sebenarnya. Tapi bukan dari latar kayak saya gitu. Bukan dari mapala. Karena yang dari mapala itu cuma ada kami. Terus dua orang cewek tadi yang dari UNRI juga. Dan mapala empal dari UNP. Universitas Negeri Padang. Jadi itu teman-teman kita yang dari sana bertiga itu meninggal. Oke. Yang dari empal. Gara-gara erupsi itu? Iya. Mereka masih di atas kemarin itu. Terus apa namanya? Pihak basecamp nggak ada warning. Emang? Kan biasanya nih. Seingat gue, gue tuh lu pernah naik dempo gitu ya. Dan itu dikasih warning. Kalau ini gunung, siaga dua. Yang artinya ini gunung sewaktu-waktu bisa erupsi gitu lah ya. Kalau udah siaga dua. Siaga tiga itu berarti udah gawat banget. Nah dikasih warning kayak gitu. Kalau sama Raffi waktu itu nggak ada warning-warning kayak gitu. Nah itu juga yang jadi kekeselan kami bang. Karena kami sampai di post itu kan. Nginap di situ lah ya. Kalau saya nggak. Saya nginap di bawah di apa. Basecamp punya orang gitu kan. Saya naik ke sana jam 8. Jadi kami sebelum registrasi kan nungguin dulu gitu. Makanya agak delay berapa lama kami baru naik kan. Kami cuma cerita-cerita asik aja. Gimana saya pernah pendakian ke sini gitu-gitu. Sama orang registrasi. Tidak ada sama sekali pemberitahuan bahwa gunung ini statusnya level 2. Nggak boleh sampai 3 km dari kawah. Nggak boleh kayak gini. Kalau kayak gini, kayak gini, gini gitu kan. Itu nggak ada sama sekali. Itu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Oke. Itu apa pihak Basecamp yang nggak tahu? Apa gimana? Apa lupa ngasih tahu? Nah itu yang tadi saya bilang sangat kesal dengan SOP yang ada di sana ya bang. Karena nggak mungkin mereka nggak tahu gitu. Walaupun lah mereka katanya itu orang-orang di registrasi itu orang-orang baru. Yang lama itu udah di resuffle apa segala macam gitu kan. Nggak mungkin gunung itu di status level 2. Nggak ada pemberitahuan sama orang-orang pengelolanya. Dan setelah saya turun ini juga ada saya baca berita. Kalau Gunung Marapi itu sebenarnya statusnya itu level 2 dari 2011. Oh dari 2011? Iya, nggak pernah turun statusnya. Levelnya itu nggak pernah turun dari level 2. Berarti kan itu harus, kalau level 2 itu harus jaga jarak dari kawah. Seharusnya. Maksudnya ya boleh sampai kawah tapi resiko tanggung sendiri gitu kan. Sama kayak Semeru. Kalau mau sampai puncak, ya resiko tanggung sendiri gitu kan. Cuma sampai kali mati doang. Oke, oke, oke. Nah tapi pas lo turun nih. Kalau lo turun, pasti banyak pendaki lain dong. Iya. Lo sempat merhatiin nggak itu pendaki-pendaki lain gimana tuh? Ada yang gimana, ada yang gimana. Nah kebetulan kalau kami itu barengnya sama yang 4 ketemu di jalur. Sama ada 3 orang yang pas mau naik. Oh mereka baru naik? Baru mau naik. Oke. Jadi turun. Nah karena setelah itu, agak lama nih nggak ada orang lagi gitu kan. Setelah itu baru kami turun ke bawah mau pulang rencananya. Jadi cuman itu yang ketemu kalau waktu kejadian itu. Ada ceritanya nih sebelumnya bang? Oke, apaan tuh? Saya dapet ceritanya nih ketika udah sampai di kantor wali negari. Nah jadi ketika kami papasan dengan 3 orang ini, mereka naik kan. Mereka itu katanya udah sempat sampai ke warung kelima. Jadi ceritanya nih ketika udah erupsi, jadi mereka langsung lari-lari kan. Papasan mereka cerita ke adik-adik saya yang di atas. Nah jadi mereka sampai ke warung itu. Mereka duduk di sana istirahat. Mereka ketemu sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini gimana? Maksudnya penampilannya? Kayaknya biasa aja sih katanya kan. Jadi mereka nggak curiga sama sekali kan. Ibu-ibu biasa, ibu-ibu ini bilang dia penjaga warung di sana. Oke. Jadi di sana itu lagi perbaikin warung. Si ibu ini. Nah lagi perbaikin warung. Kalau dari teman-teman yang bertiga itu, mereka bilang mereka itu ngobrol sampai 1 jaman. Sama si ibu ini? Iya, tapi nggak. Mereka mulai dari naik sampai turun lagi yang papasan itu. Karena kejadian itu nggak sampai 1 jam. Nah yang uniknya dari cerita ini, mereka itu di cerita ini, belum sampai kejadian erupsinya ya bang. Disuruh turun sama ibu ini sebenarnya. Oh disuruh turun. Dari selama 1 jam itu mereka ceritanya itu untuk nyuruh anak-anak ini turun. Jadi ibu itu bilang, gunung ini lagi nggak apa nih, nggak aman. Kalian turun aja gitu, gini-gini segala macem kan. Sampai terakhirnya itu, ibu-ibu itu bilang, turun aja lah. Tiba-tiba erupsi meletus gunungnya. Nah tapi yang uniknya bang, karena di hari kami naik nih, tim kami naik, waktu mau diriin tenda itu, saudara saya si Noli itu bilang, kita nge-camnya, bangun tendanya di dalam warung aja gitu kan. Nah jadi saya waktu perjalanan turun itu penasaran sama warung itu. Beneran bisa emang di dalam warung itu bangun tenda gitu kan. Jadi saya singgahin ke warung itu, saya lihat ke dalamnya. Dalamnya itu udah berantakan, karena memang warung itu udah lama nggak jualan. Saya juga sempat juga nanya sama orang registrasi, ada nggak bang yang jualan di atas? Nggak, udah lama yang nggak jualan, karena memang udah nggak untung lagi kalau mau jualan ke atas, karena sepi katanya kan. Saya pastiin memang nggak ada orang, dan warung itu udah terbengkalai. Nah jadi, adik-adik saya ini ceritain gitu kan, mereka ceritain sama saya nih. Mereka ceritanya biasa aja nih, mereka nggak notice. Terus saya bilang sama mereka, denger cerita itu kan saya kaget kan. Itu orang, saya bilang. Iya bang, orang yang bertiga, yang ketemu sama kita katanya kan. Bukan, ibu-ibu itu orang, saya bilang. Karena memang nggak ada orang di sana. Lu nggak ada orang? Nggak ada, nggak ada orang bang di dalam warungnya. Itu warung tutup kan? Iya, warungnya tutup, memang warung yang udah terbengkalai. Dan logikanya ya bang, itu tuh pasti kalau di kejadian itu jam 3, ada ibu-ibu di atas gunung jam 3, nggak tahu mau nge-camp di mana, perbaikin warung. 3 pagi? 3 malam, eh 3 sore doang, 3 sore. Dia mau nge-camp di mana, tendanya nggak ada. Lagian ngapain juga ibu-ibu yang perbaikin warung, sedangkan untuk ngangkat barang jualan dia aja pastinya orang yang disuruh. Oke. Dan juga setelah itu nggak ada lho daftar korban ibu-ibu selain yang di puncak ya, yang sama anaknya Ndaki. Yang orang akamsi yang lagi jualan sebagai korban nggak ada. Jadi memang nggak ada, ibu-ibunya nggak ada. Logikanya kan gini, kalau erupsi itu warung 5 kena kan? Iya, hancur-hancur pasti. Harusnya kena kan? Kalau itu emang ibu-ibu orang gitu, ya nggak tahu lah mungkin dia sempat ngelamatin diri kali, nggak tahu lah, the positive thinking. Mungkin ini ibu beneran gitu kan, tapi balik lagi ke ceritanya si bebe, jangan-jangan nih ibu gitu kan, entahlah pokoknya. Tapi intinya ibu ini ngasih pesan ya? Iya, turun aja gitu. Tapi ibunya nggak turun. Nah itu dia masalahnya. Yang disuruh turun, 3 anak ini kan, tapi dia nggak turun. Iya, iya, iya. Ngapain juga dia di sana gitu loh. Dan dari kata-katanya kan, saya penjaga warung di sini. Tapi pas lu naik kan dia nggak buka. Nggak ada, nggak ada orang. Kalau di Mapala itu, ada nggak sih kayak pelatihan? Kalau ada erupsi mesti gimana, mesti gimana itu ada nggak sih? Ada bang. Oh ada. Itu kayak gimana? Itu kan materinya di gunung hutan. Seharusnya memang kita itu, itu pentingnya sebenarnya, dalam pendakian itu kita punya pendidikan ya kan. Jadi kita punya ilmunya, bukan sembarangan naik gitu. Jadi kita seharusnya ketika udah erupsi itu kan, yang pertama itu kita harus menutupin dulu ini. Kawasa hidung kita, biar kita nggak keracunan sama gas tadi. Gas. Waktu itu gasnya keluar tuh? Keluar. Untuk teman-teman yang masih di atas itu, banyak yang keracunan oksigen gitu. Dari berita yang meninggal setelah divisum kan. Oh itu sebab mereka meninggal? Karena nggak semuanya juga ada luka-lukanya gitu kan. Nggak semua meninggal gara-gara hujan batu atau apa. Kan ada juga yang kena abu vulkanik gitu kan. Ya kulitnya sampai melepuh segala macem. Tapi penyebab utama meninggalnya itu, gas itu. Ya itu sangat memang parah ya gimana lah kan. Nggak bisa nafas, habis oksigen di sana itu ada gasnya, dan itu posisinya berabu gitu kan. Jadi yang pertama itu kita lindungin dulu bagian ini, pernafasan kita biar tetap aman. Setelah itu cari tempat yang bisa berlindung dari hujan batu dan hujan abu tadi. Karena di batu kan juga banyak, di gunung itu kan banyak batu untuk ini ya, bisa berlindung kan. Karena beberapa teman-teman yang selamat juga, yang posisinya berada di puncak itu, dengar-dengar cerita mereka kan, mereka berlindung di balik batu gitu kan. Nah itu salah satu alternatif yang bisa kita lakukan. Kalau kita udah posisinya di, bukan lagi di vegetasi yang terbuka, udah vegetasi yang tertutup itu, usahain jangan di bagian yang lereng, yang turun ke bawah gini. Agak ke atas gitu. Karena bisa resiko batu ngelindungnya ke situ tentunya, karena itu posisinya lebih rendah gitu kan. Usahain secepat mungkin, dan se-safety mungkin lindungin kepala. Itulah untuk SOP paling sederhananya untuk melindungi diri ketika erupsi gitu bang. Berarti lu 10 orang naik tadi kan? Itu aman semua berarti sampai bawah ya? Aman, cuman paling itulah yang kena batu gitu kan, sama yang keselew. Keselew itu. Nah soal batu yang panas itu kayak gimana bentuknya? Nah itu kan, tadi mungkin kalau beberapa orang yang pernah naik gunung yang di atas vegetasinya itu terbuka, pasti notice ya gimana bentuk batunya kan bang? Itu gelap-gelap atau enggak merah gitu. Kayak di kerinci kan batunya merah tuh. Betul, merah. Tapi kalau untuk batu yang hujan batu ini, itu bukan batu yang dari luar. Kenapa saya bisa bilang itu bukan batu yang di luar, bukan yang di puncak, tapi itu batu yang dari dalam kawah. Karena batu itu tuh warnanya belerang. Memang batu-batu belerang. Belerang tuh kuning ya? Iya. Dan batu itu ketika udah jatuh dia berasap. Ya berarti itu kan memang batu dari dalam kawah dan itu panas. Dan itu batu-batu yang nabrak-nabrak itu ya? Iya. Itu yang karena memang kan betulan meletus ya. Kayak suara bom tadi kan. Seperti saya bilang tadi kan. Dia keluar, jadi itu memang dari dalam. Bukan batu yang di atas itu yang dilempar-lempar gitu. Terus abis ngalaman ini lu masih mau naik gunung? Kalau saya sendiri jujur ya bang? Mau. Mau? Iya. Kalau jujur-jujurnya aja, kalau saya sendiri memang enggak trauma. Ini kejadian ini saya cuma menjadikan sebagai pelajaran hidup, pengalaman hidup. Tapi mungkin kalau untuk saudara-saudara saya yang lain, ada beberapa mereka bilang, ini cukup pertama dan terakhir kali. Pertama dan terakhir. Dan mereka trauma, ya saya enggak salahkan juga. Tapi ya kalau saya sendiri enggak. Mungkin di awal tahun nanti juga bakal saya naik gunung lagi. Kemana emang? Rencana ke Singgalang sih. Oh seberangnya berarti? Iya seberangnya. Tapi merapi sama Singgalang itu dia satu ini enggak sih? Beda bang. Satu pengurusan enggak sih? Beda. Oh beda? Beda. So gue liat akun IG-nya jadi satu tuh? Iya itu akun IG doang kan. Oke. Dan itu beda juga apanya. Kirain sepengurusan gitu. Jadi ketika Marapi ada trouble, Singgalang ikut tutup nih. Enggak. Oh enggak berarti Singgalang buka juga. Gue juga pengen naik sebenarnya ke Marapi tau. Desember. Bener. Tapi begitu mau naik tanggal 15, Ngedenger tanggal 3 erupsi. Ya otomatis batal. Aduh. Terus paksa gue belokin ke Raung. Boleh-boleh tuh. Boleh-boleh. Mau ikut ya? Ada uas sih. Iya ujian. Kalau enggak ujian tajak deh ke Raung. Terus kondisi temen lu yang... Itu kena batu di pinggang kan? Kalau salah ya. Itu bukan batu panas itu kan? Bukan batu belerang. Apa batu belerang kenanya? Batu belerang. Batu belerang kenanya? Itu gimana kondisi temen lu? Ya posisinya... Pertamanya itu kan dia langsung teriak aja kan. Terus di lari. Setelah dilihat di bawah itu. Dilihat sama mereka. Dicek sama kakaknya. Ketua. Itu memang biram. Oke. Biram. Ya gimana kelempar batu gitu kan. Dari atas kencang banget batunya gitu. Oh lu enggak kena apa-apa? Gue enggak kena apa-apa. Memang bersih kan? Enggak ada. Ya itulah memang syukur banget. Jadi cuman ngeliat ada pohon yang kena batu apa segala macem. Sebiji batu pun enggak ada kena ke saya gitu kan. Kepleset juga enggak. Aman betul-betul aman kalau saya sendiri. Terus temen lu yang Papua itu dari Papua? Dia katanya ada kena batu tapi kekerilnya. Oh kekeril. Kekerilnya bolong dong? Enggak sih. Ketimpuk doang gitu kayaknya. Enggak gede juga kayaknya. Itu batu gede-gede Pak. Gue gini loh bayangin ya. Kayak. Iya. Maka ya memang dari saya bilang tadi kan. Kayak enggak aril aja gitu. Apa yang saya alamin itu. Karena saya enggak kena batu juga enggak apa kan. Tapi tiba-tiba beda gitu vibesnya. Dari berapa kali naik gunung. Enggak pernah kayak gini gitu. Lu udah berapa kali naik gunung? Marapi itu ke enam. Hah? Enam. Oh udah enam kali? Oh udah enam kali naik ke Marapi. Oh bukan maksudnya naik gunung udah ke enam kalinya. Marapi itu yang pendakian yang itu yang kedua kalinya. Oh berarti Marapi gunung ke enam. Iya gunung ke enam. Ini yang kedua kalinya naik gunung Marapi. Nah kedua kalinya naik gunung Marapi. Berarti lu baru naik gunung? Baru baru satu tahunan. Satu tahun itu karena ikut Mapala. Iya karena Mapala. Emang gunung pertama kemana? Gunung pertama Kerinci. Langsung ke Kerinci diajak? Iya. Ini Mapala langsung naik ke Kerinci. Gimana rasanya di Kerinci? Itu kan gunung Marapi juga gitu ya. Kalau di Kerinci dulu ya kami cuma setengah jam sih di puncak. Gara-gara kan langsung ini. Kalau udah jam 8 kan itunya. Apa namanya? Belerangnya kan naik kan. Kayak erupsi kecil-kecil gitu. Jadi langsung turun. Cuman memang pengalaman waktu pendakian pertama langsung ke Kerinci itu. Saya sama saudara saya yang satu lagi cowok juga hampir hipo. Lah kenapa lagi? Ketinginan. Oke. Gara-gara kecapean sih kayaknya ya. Baru pertama kan langsung naik kerinci. Jadi posisi baju basah. Itu tuh langsung ide masuk ke tenda pengen tidur. Apalagi baju masih basah. Oh itu gak boleh itu. Jadi ketinginan. Pada saat itu kan memang betul-betul pengalamannya masih ini kan. Masih kurang kan. Jadi langsung diingetin sama senior yang waktu disitu. Abang-abang kakak-kakaknya langsung bilang. Keluar-keluar gitu kan. Gak dibolehin kami tuh diem aja. Jadi langsung suruh kerja untuk ngangkat tenda lah. Bikin api gitu segala macam. Langsung ganti baju. Jadi itu tadi memang pengetahuan tentang gimana disana itu penting gitu. Untuk dalam suatu pendakian dan kegiatan-kegiatan di alam. Tapi di Mapala sendiri yang lu ikut itu. Ada gak sih pelatihan-pelatihan buat ke gunung? Ini kan kalau. Ini kan bisa bilang gunung berapi ya kan. Volcano gitu kan. Kan ada lagi gunung-gunung. Gunung hutan lah. Kayak bisa dibilang rainforest gitu bisa dibilang. Itu ada perbedaan gak sih? Ada bang tentunya ada gunungnya. Karena dari tipe gunungnya juga beda kan. Itu maksudnya memang kalau di kemapalan sendiri namanya gunung hutan materinya. Jadi kan ada gunung yang berapi dan gunung yang tidak berapi. Contohnya aja lah yang kayak berseberangan ini kan. Antara marapi dengan singgalang itu kan berbeda. Marapi itu gunungnya masih aktif. Singgalang itu enggak. full hutan padat rapat gitu. Jadi beda. Jadi beda. Bedanya gimana ini nyamaternya kalau boleh dispil dikit? Ya kalau materinya itu tentunya kan kalau ke ekspedisi ke gunung sana itu. Lebih banyak dia itu bakal pengetahuannya itu kalau untuk manajemen resikonya tentang erupsi tadi. Tapi kalau gunung-gunung yang hutannya rapat itu gimana caranya? Gimana ketika resikonya itu pasti lebih banyak itu tentang tersesat? Oke. Karena hutannya rapat kan? Jadi gimana caranya kita itu bisa menentukan jalur? Apa langkah yang harus kita lakukan ketika kita itu tersesat? Dimana ada namanya stop gitu kan? Seat, thinking, observation, dan baru planning. Oke. Tapi kalau di gunung berapi. Manajemen tentang erupsinya tadi. Tentang erupsi itu. Kalau suatu saat erupsi. Iya gitu. Tapi kita disaranin ini enggak sih? Boleh enggak sih maksudnya naik sampai ke atas gitu dari mapalnya sendiri? Dia tergantung itu tadi sih bang. Ketika kita udah tahu itu gunungnya lagi enggak boleh ya enggak usah gitu kan. Oke. Tapi ketika memang aman kenapa enggak gitu. Kayak gunung-gunung di Jawa sendiri kan kayak gunung merapi gitu kan. Itu kan sampai saat ini kan masih belum boleh dinaikin ya. Tapi enggak tahu mungkin ada jalur-jalur lain. Tapi secara umum itu belum boleh dinaikin. Kan ini masih aktif banget gitu. Dan dulu pun kalau pun boleh itu setau gue ya gunung merapi ya. Jadi ada merapi juga di Jawa kan. Gunung merapi itu cuma boleh sampai namanya pasar bubrah. Jadi di bawah itu. Kalau mau sampai atas lagi itu ya resiko tanggung sendiri gitu kan. Kalau di kita enggak boleh sih bang. Kalau memang udah gunung itu ditutup enggak boleh ya enggak usah gitu. Namanya juga kegiatan dari organisasi kita resmi juga kan. Itu kemarin itu kenapa kegiatannya ke situ ya. Gara-gara memang kayak tadi saya bilang kan. Memang enggak ada informasi sama sekali dari pihak orang registrasinya gitu. Jadi dikiranya aman. Ya kita enggak sampai lah ke sana gitu. Untuk ngetahuin gunung itu statusnya kayak mana kan. Karena kita enggak ada kajian ke situ. Dan enggak ada alat-alatnya juga gitu kan. Kita tentunya pasti nerima info dari orang-orang pengelola di sana gitu. Tapi lu enggak ada feeling? Ya kalau feelingnya dari itu sih bang. Yang saya pertamanya pengen enggak ikut. Terus yang saya bilang biar jadi dua hari satu malam aja. Terus yang saya selama pendakian itu enggak banyak ngomong. Lebih ke bad mode gitu. Bahkan saya foto sendiri aja dikit banget gitu. Biasanya kan ya jarang-jarang lu ke gunung gitu kan. Pasti foto-foto juga. Walaupun enggak terlalu banyak yang di upload. Tapi kalau hari itu memang dikit banget. Kayak formalitas aja. Fotoin lah. Ada minimal fotoku di puncak gitu. Nah kita balik lagi ke pas lu turun itu ya. Lu sampai base game itu. Sempat bermalam dulu apa langsung pulang? Kita sebenarnya rencananya langsung pulang kan Bang. Kalau saya sendiri kan yang naik motor langsung ke tempat penyewaan alat. Saya mau balikin alat langsung mau pulang ke Pekanbaru. Nah tapi tiba-tiba itu tim yang naik mobil itu diarahin untuk ke kantor wali nagari. Kantor wali nagari itu kalau diumumnya kayak kantor kepala desa lah. Nah disana kita dikumpulin dulu untuk mendata pendaki-pendaki yang udah selama turun. Jadi saya juga dipanggil untuk pergi ke sana. Nah disana itu wih riwa sih sebenarnya. Jadi kayak diinterogasi. Rame banget orang-orang yang masang kamera apa segala macam kan. Oh itu dari TV itu pada dateng sih? Iya pada orang TV dan warga sekitar juga nge-videoin semua gitu kan. Jadi disana kita ditahan dulu agak lama. Untuk di data sih sebenarnya. Dan itu juga adik saya yang kakinya tadi ke Selew di bawah ke rumah sakit. Mudirongsen untuk mesti ini tuh betul cuman ke Selew atau gimana gitu kan. Terus kami makan dulu disana. Setelah itu baru mereka yang naik mobil langsung pulang ke Pekanbaru. Saya itu bertolak ke kota Payakumbuh. Buat nginap di sekretariat teman-teman kita. Mapala Kedupa Ungu Unan. Di sana dulu nginapnya. Tapi pas di bawah itu di base camp itu. Maksud gue kan itu abu vulkanik udah sampai bawah itu? Iya. Udah sampai bawah? Iya sampai bawah. Banyak abunya. Motor saya sendiri aja wih. Udah ketutup abu semua tuh? Iya ketutup abu. Kasian saya lihat motornya. Terus batu-batu itu tapi gak sampai bawah kan? Batu-batunya kayak batu-batu kerikil doang. Kerikil-kerikil. Tapi itu dari gunung kan? Iya. Itu sampai bawah semua? Iya sampai bawah. Ada juga tuh beberapa video yang viral kan. Hujan-hujan batu sampai bawah. Gede-gede kerikil. Dan itu waktu saya perjalanan ke kota Payakumbuh juga. Masih erupsi lagi tuh hujan abu. Yang betul-betul ketutup banget itu. Pakai helm saya kan. Helmnya langsung hitam gitu. Itu di Payakumbuh? Iya sampai ke Payakumbuh. Dari kaki Marapi sampai ke Payakumbuh masih kena hujan. Itu jauh gak sih ke Payakumbuh? Jauh-jauh. Itu abu sampai situ? Wah berarti... Berarti keras itu eh maksudnya. Karena memang saya sendiri kan setelah udah turun itu di WA sama dosen saya yang asli sana juga kan. Nah dia ibu itu bilang dari saya kecil sampai dewasa sekarang ini nak. Nah itu letusan yang paling dasit yang pernah ibu lihat gitu katanya. Marapi itu? Iya di Marapi. Karena biasanya letusannya letusan kecil-kecil. Kayak yang kemarin di awal tahun kan. Itu kan sempat juga erupsi gunung Marapi. Tapi erupsi kecil-kecilan. Nah ini yang betul-betul gede banget. Langsung tiba-tiba letusannya. Betul. Tapi mau naik lagi ke Marapi? Kalau udah dibuka mungkin ya bang. Tapi gak tau lah ya. Ya soalnya baru dia juga kan yang pertama saya naikin lebih dari sekali. Pengennya sih eksplor gunung itu ya eksplor aja gitu kan satu-satu. Yang penting banyak gitu. Jangan gunung-gunung itu aja gitu. Tapi Marapi ada berapa jalur sih? Kalau gak salah ada tiga jalur. Tiga? Nah yang lu naikin ini jalur umum? Ya yang paling banyak lu naikin. Paling banyak. Via apa namanya? Batu Palano. Oh Batu Palano. Selain itu ada jalur apa lagi? Dia ada Ayangnya itu di arah panin jauhannya itu bakal nyatu jalurnya. Sama jalur Batu Palano. Terus itu ada jalur selatan yang dari Batu Sangkar. Itu sih setau saya tiga. Tiga itu ya? Itu yang resmi maksudnya ya? Yang jalur selatan itu udah jarang dibuka sih. Eh jarang orang naikin dan itu gak terlalu direkomin. Karena hutannya padat banget. Rapat. Tapi dari semua jalur itu yang lu rekombinasi naik via mana? Batu Palano. Batu Palano itu? Paling umum rame orang dan itu jalurnya juga masih bisa dibilang untuk seorang pendaki manusiawi. Masih enak gitu ya? Ya enak. Apalagi untuk orang-orang baru yang gak terbiasa gitu cocok di sana. Tapi kalau di, kita balik lagi ke Mapala ya. Kalau di Mapala sendiri tuh udah diajarin belum sih? Kayak ngesar gitu-gitu. Ya. Oh diajarin disitu? Kita ada pembagian materinya gitu Bang. Kan di Gunung Hutan tadi itu sebenarnya materi lanjutan namanya Gunung Hutan. Di bawah itu ketika kita sebelum pendidikan dasar itu kita dikasih materi mulai dari SAR, navigasi, survival, terus itu PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Terus itu ada juga manajemen perjalanan, manajemen organisasi, tali temali, sama filosofi. Oke. Berarti udah diajarin ngesar tuh. Iya diajarin ngesar. Karena memang mungkin ini gak banyak juga yang tau ya. Ketika kejadian itu kan banyak yang viral itu dari instansi ya melakukan penyelamatannya. Betul. Sebenarnya itu lebih banyak orang-orang dari anak kampung sana, Akamsi, dengan teman-teman dari Mapala di Sumbar yang melakukan desiku sampai ke puncak Bang. Oh gitu? Iya. Soalnya kan masih erupsi juga tuh. Banyak dari instansi itu teman-teman dari instansi saya dapet keluhan juga dari teman-teman disana. Mereka yang sampai ke atas tapi cuma orang-orang instansi ini dan gak kena sorot loh orang-orang kampung yang melakukan penyelamatan dengan gagah dan beraninya masih erupsi mau melakukan penyelamatan ke atas. Oh jadi kebanyakan itu Akamsi ya melakukan penyelamatan? Iya, Akamsi dengan teman-teman Mapala yang sampai ke sana. Karena memang Akamsi mereka asli sana, mereka paham gitu kan. Dan teman-teman Mapala juga punya imunnya. Mereka yang paham edan ya? Iya, paham edan dan berani gitu kan. Sesuai dengan legendanya kan Marapi itu asal-usulnya dari teman-teman kita suku Minang ya. Berarti ini kita harus terima kasih nih sama warga-warga sekitar nih. Iya betul bang. Juga ya. Karena mereka juga turut bantu sampai atas belakangnya. Mereka langsung, memang langsung gerak cepat. Seperti yang saya bilang tadi kan dari instansi itu geraknya agak lama lah. Makanya saya kesal banget sih sebenernya. Oke oke oke. Lama banget. Karena teman-teman saya yang dari Mapala Kadupa Ungu tempat saya nginap itu tadi. Begitu dapat kabar itu. Mereka langsung telepon saya kan. Langsung suruh saya untuk istirahat di sana. Mereka langsung naik tuh. Langsung dateng. Memang untuk melakukan rescue. Di hari itu juga. Di kejadian itu juga. Respek buat para pihak ya. Termasuk Akamsi ini. Respek banget buat yang ikut naik. Itu keren banget sih. Iya bang. Tapi lo kok gak ikut naik? Gue korban. Kalau gak mungkin naik ya. Nah Beg. Lo kan naik. Tempat ketemu kan sama orang-orang. Lo sempat ajak ngobrol gak? Terutama pas. Ya pas. Waktu erupsi itu. Nah jadi itu kalau yang paling jelas saya ingat. Teman-teman yang jadi korban meninggal dunia. Yang sempat ngobrol itu teman-temannya Bang Divo. Oke. Korban Bang Divo. Itu kalau abang pernah lihat video yang cewek yang rekam. Terus di belakangnya ada cowok. Nah cowok yang di belakang itu kalau gak salah Bang Divo. Itulah yang ngobrol? Iya. Nah kami itu ketemu di jalur. Waktu mau naik itu kan hujan-hujanan tuh. Sebelum sampai ke pintu angin. Posisinya lagi maghrib. Mereka itu lagi pasang. Udah pasang placeit. Jadi mereka lagi neduh. Nah posisinya lagi maghrib. Terus mereka nyapa? Pak istirahat dulu lagi maghrib katanya. Oh iya Bang. Kami bilang. Tapi kami tetap lanjut. Agak di atas baru kami istirahat. Nah itu dari mereka itu ada beberapa yang meninggal dunia. Dari rekan di tim mereka. Lima orang. Dan kebetulan teman-teman yang cewek. Dua orang dari Mapala Undri itu juga. Sempat dibantu sama timnya Bang Divo ini. Sama orang Kak Widya. Mereka mendirikan tenda kan karena memang cuman berdua nih. Cewek nih. Jadi mereka dibantu mendirikan tenda sama orang-orang Bang Divo tadi. Sampai karena memang lagi hujan-hujanan. Rekan di tim mereka itu ada yang hipo. Jadi itu juga alasan mereka ini. Tim mereka ini agak lama summitnya. Kami udah turun mereka baru mau summit. Oke. Jadi mereka di atas. Dan itu juga ada beberapa yang lainnya. Tapi gak saya ingat-ingat juga lah mukanya ya Bang. Gak semuanya juga saya. Kenalan sampai kenalan gitu kan. Paling sapa-sapaan. Biasanya di gunung ya. Sapa-sapaan. Yang paling saya ingat memang remongannya orang Bang Divo itu. Yang meninggal dunia. Kalau gak salah infonya kaki dia itu yang satunya putus. Sebelahnya remuk ya kan. Karena ini ya. Ketimpa batu. Kena batu. Batu kebelerang itu kan. Iya. Tapi waktu ngobrol itu lu gak menemukan kayak virasat gitu. Santai aja sih ngobrol. Santai ya gak ada yang aneh-aneh dari. Yang ini jadinya teman-teman yang dua cewek dari Mapala Unri juga kan. Mereka merasa bersalah. Mereka mikirnya gara-gara tim mereka itu dibantuin sama rombongan Bang Divo tadi. Makanya mereka lambat di atas dan mereka jadi korban. Mereka masih trauma nih. Dua cewek ini. Dengan kejadian itu gitu kan. Ya gimana mereka dibantuin gitu kan. Betul-betul dibantuin sampai jadi trouble juga di tim mereka ada yang hipo. Iya, iya. Nah terakhir nih pertanyaan terakhir. Buat lu Be. Menurut lu nih ya. Dengan kejadian erupsi ini. Butuh gak sih? Kita-kita nih mungkin pendaki-pendaki pemula itu. Pelatihan-pelatihan kayak Mapala gitu. Nah ini juga Bang. Kalau menurut saya pribadi ya, opini pribadi. Ini apalagi karena kasusnya ini di Marapi. Marapi itu sendiri gunung yang paling banyak didaki untuk di wilayah Sumatera kalau menurut saya. Oke. Terutama orang-orang yang diluar dari pecinta alam. Orang-orang yang diluar pendaki. Yang baru pertama-pertama nyoba pendaki itu pasti naiknya ke Marapi. Bahkan di waktu bulan Juli itu saya ketemu banyak anak sekolahan yang lagi libur naik ke atas. Nah karena memang rata-rata orang rame naik ke sana. Gak semuanya paham. Spil cerita ya Bang. Oke oke. Ada yang waktu kami lagi ngambil air di atas itu. Adik saya itu ada melihat orang yang lempar batu ke dalam kawah. Waduh. Padahal kan sebenarnya gak boleh ya. Itu bisa jadi pemicu untuk erupsi sebenarnya. Batu itu gak banget tuh? Iya batu. Karena batu itu bisa jadi bahan bakar dari kawah itu sendiri kan. Oke. Nah itu ada orang yang lempar batu ke dalam kawah. Padahal kami itu sebelum naik itu adik-adik saya itu udah saya himbau, betul-betul himbau. Jangan sampai ada yang menjatuhkan sesuatu ke dalam kawah. Nah jadi kan hal-hal kayak gini itu tuh termasuk faktor resiko yang terjadi gara-gara teman-teman itu banyak yang gak punya ilmunya tentang pendakian gunung terutama ya. Ilmu tentang di alam ini. Nah jadi itu alasan saya bilang kalau sebenarnya memang tentang kepecintaan alam ini memang betul-betul butuh ilmunya. Harus ada kalaupun gak ikut pelatihan setidaknya baca-baca lah. Atau naik bareng sama orang yang pernah, yang udah paham. Karena ketika kita naik dengan orang yang paham pasti selama perjalanan itu dikasih tahu gitu kan. Nah itu pentingnya biar kita bisa mengurangi faktor resiko. Oke lah kalau gak sampai dengan manajemen dari ketika erupsi harus bagaimana gitu kan. Nah ketika posisinya kita lagi harus survival, posisinya udah mungkin dia udah selamat kan. Tapi ketika erupsi itu dia lari ke dalam hutan gitu kan. Gimana caranya dia biar bisa survive? Itu gak semua orang tahu. Karena sebenarnya ketika di gunung itu, yang paling pertama itu bukan pengetahuan tentang manajemen itu tadi bang. Tapi harus tahu gimana caranya survive. Orang-orang ketika hilang di gunung itu harus tahu caranya survive. Jadi ilmu survival itu penting banget. Penting banget kan. Nah itu, itulah materi-materi yang perlu diketahui sama orang-orang yang mau naik gunung. Jadi itu memang betul-betul penting banget. Bukan cuma untuk pecinta alam ya. Karena gak semua orang yang pecinta alam doang yang bakal ngerasain kejadian kayak gini. Bisa aja ketika, dimana gitu kan. Maksud gue kan, lu gak menduga kan. Iya. Bakal kena ini gitu loh. Makanya itu perlu gitu. Jadi modal lah gitu buat kita sendiri. Tapi sedikit juga buat teman-teman yang... Saya rasa kurang enak juga ya. Baca-baca komenan di IG dan yang lain-lain itu yang nyalahin pendaki. Ngapain sih? Banyak yang kasar kan sampai dibilang bodoh lah pendaki apa segala macam gitu kan. Udah bisa enak-enak tidur di rumah. Gak malah gini bisa bantuin makmu. Jemur kain apa segala macam gitu kan. Hobi itu gak boleh dibatasi loh. Kita ini di negara Indonesia ini kan negara demokrasi ya. Pendapat aja gak boleh dibatasi apalagi hobi orang lain gitu kan. Doain yang baik-baik aja gitu. Nah jadi untuk pendakinya, bekali diri sendiri dengan pengetahuan. Hobi itu gak usah dibatasi, gak apa-apa. Tapi setidaknya anda bermodal. Betul. Karena ya bener. Hobi modalnya gede pak. Termasuk naik gunung gitu kan. Tapi aneh sih yang komen-komen kayak gitu menurut gue. Iya. Karena gini loh. Masa iya sih lu gak ada hobi coy. Walaupun hobi lu tidur lah hobi lu misalkan. Tapi kan hobi orang beda-beda kan ya. Ada yang naik gunung, ada yang menyelam misalnya. Dan yang gue tau setiap hobi itu punya risiko. Iya betul. Itu yang buat makin keselnya itu gitu loh kan. Kenapa kita dihujat gitu kan dengan hobi kita. Pada banyak lagi loh yang orang-orang hobi balapan gimana. Malah didukung hobi. Suka pula dia nontonnya kan jadi. Mendukung hobi orang gitu kan. Kenapa hobi kita malah dihujat gitu loh. Kita tau hobi kita. Kita tau resiko kita. Bener. Karena kita udah siap menghadapi resiko kita itu makanya kita berani kan. Bener. Kan ya gitu gak ada hobi yang ngelepas resiko. Contohnya deh misalnya lo hobi main bola. Resikonya apa? Kaki lo cedera. Iya betul lah. Hobi lo apa? Berenang. Resiko lo apa? Tenggelem. Iya gak ada. Walaupun tidur nih. Resiko lo apa? Gak bangun-bangun. Semua hobi itu ada resiko. Iya betul. Jadi menurut gue naif lah lo yang komen bilang pedaki bodo ngambesin naik-naik gunung segala macem. Karena lo belum ngerasain. Ya betul. Jangan sampe naik gunung jadi kecanduan ya. Bener. Yang ujat-ujat ya. Bener. Lo cobain lo naik gunung. Kalo gak ketagihan lo jadi ketagihan banget. Oke B ini makasih banget nih. Jauh-jauh dari Riau udah dateng kesini. Siap bang siap. Ini sayangnya si baby mesti buru-buru balik ke Riau nih. Soalnya dia mesti ngelakuin kegiatan lagi lah disana gitu ya B. Iya betul. Oke semoga dari view ini kita bisa ngambil pelajaran, ilmunya. Terutama buat para pendaki. Dan sekali lagi kita doa barengnya buat para-para korban yang sudah meninggal gitu di gunung Marapi. Semoga amal diterima, dosa-dosa diampuni. Dan semoga juga jadi pelajaran buat kita semua gitu. Oke sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi belum subscribe. Ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita kayak gini. Gue Jo sama BB sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sub indo by broth3rmax